selanjutnya kita akan melakukan pembahasan contoh soal ada dua contoh soal yang akan kita coba kerjakan disini nah ini adalah yang pertama ada suatu motor dia bergerak ke arah timur nah dengan percepatan konstan dan diberikan percepatannya 4 meter per second kuadrat dan ada beberapa informasi lainnya nah seperti pembahasan kita di video sebelumnya pertama kita perlu identifikasi terlebih dahulu apakah A nya konstan nah karena jelas disini disebutkan percepatannya adalah konstan oleh karena itu kita bisa langsung memakai rumus-rumus kinematika kita coba identifikasi lagi berikutnya apa saja yang diketahui disini yaitu A nya sama dengan 4 meter per second kuadrat lalu kemudian ada informasi bahwa ketika time T sama dengan 0 dia posisinya adalah 5 meter nah oleh karena itu X 0 ya saya untuk posisi saya pakai notasi X X 0 sama dengan 5 meter lalu apalagi kita punya informasi bahwa kecepatan awal atau V 0 sama dengan 15 meter per second nah ini informasi yang sudah sangat cukup untuk mengerjakan soal apa saja yang ditanyakan ini kita coba kerjakan yang bagian pertama saja kita diminta untuk mencari posisi dan juga velocity kecepatannya ketika T sama dengan 2 second nah oke bagian yang A untuk posisi tentu saja kita bisa memakai rumus X T sama dengan X 0 ditambah V 0 T plus setengah A T kuadrat nah dalam hal ini semua informasinya sudah kita ketahui X 0 ada V 0 ada A nya ada lalu T nya kita substitusi dari soal yaitu T nya katanya 2 second nah ini sangat mudah ya yaitu 5 ditambah 15 dikalikan 2 ditambah setengah dikalikan 4 dikalikan 2 kuadrat ini kalau dicoba dikerjakan maka hasilnya adalah 43 meter oke lalu yang berikutnya yang ditanya adalah velocity V nah maka kita bisa pakai rumus V T sama dengan V 0 ditambah A T ini juga mudah karena semua informasinya sudah kita ketahui V 0 ada A ada T ada ini kalau dicoba dikerjakan hasilnya 23 meter per second baik kita akan coba kerjakan soal yang sedikit lebih susah saya coba tempelkan disini oke ini adalah soalnya soal nomor 2 suatu mobil berangkat dari kondisi diam dengan percepatan 6 meter per second kuadrat nah disini diberikan tantangannya bahwa percepatannya ternyata berkurang secara linier terhadap waktu menuju 0 dalam 10 detik nah ini dari informasi ini sudah bisa langsung kita simpulkan bahwa percepatannya tidak konstan ada penurunan secara linier dan ini yang ditanya adalah bagian yang A yaitu kita diminta untuk melakukan sketsa grafik A T nya percepatan terhadap waktu untuk 10 detik pertama baik ini kita coba kerjakan yang bagian A nya ini kebetulan berarti sumbu Y nya adalah percepatan sumbu X nya adalah T nah kita memiliki informasi disini dia berarti percepatan awalnya ketika T sama dengan 0 itu adalah 6 6 meter per second kuadrat nah lalu kemudian menurun secara linier hingga mencapai 0 ini saya coba gambar kasarnya kira-kira seperti ini nah dalam 10 detik maka disini 10 nah ini adalah sketsa dari grafik A T nya maka bagian A nya sudah selesai kita kerjakan nah sekarang kita coba kerjakan bagian B nya apa yang diminta di bagian B yang diminta di bagian B itu adalah distance yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dalam 10 detik ini cukup menantang karena berarti kita perlu berarti kita perlu merubah tentunya informasi yang kita miliki adalah percepatan kita perlu merubahnya ke V terlebih dahulu lalu kemudian kita perlu merubahnya ke X nah ini ada 2 kali tahapan tahapannya apa yaitu kita melakukan integral kita melakukan integral saya coba tempelkan kembali rekap dari proses integral yang menunjukkan hubungan antara 3 macam grafik ini ada grafik X T grafik V T dan juga grafik A T nah tadi informasi yang kita miliki adalah A atau A T sedangkan kita ingin menuju X oleh karena itu kita perlu melakukan 2 kali integral nah tetapi perlu diingat bahwa integral ini nanti akan menghasilkan delta atau perubahan ya perubahan baik kita akan coba kerjakan ini saya hapus saja nah pertama sekali yaitu tahap pertama ya tahap pertama yaitu kita perlu melakukan integral untuk mengkonversi dari percepatan ke kecepatan rumusnya apa integral A D T ini akan memberikan delta V oke apa yang perlu kita lakukan selanjutnya tentu saja adalah menentukan rumus dari A ini karena A nya tidak lagi konstan nah oleh karena itu kita perlu tahu ini A ini persamaan garisnya seperti apa ini kita kembali ke pelajaran matematika sebenarnya karena kalau dari ini kalau diberikan grafik seperti ini ini dengan prinsip matematika sebenarnya sudah bisa kita cari ya yaitu ada rumus Y sama dengan M X ditambah C M itu adalah gradien delta Y dibagi delta X dalam hal ini tentu gradiennya karena si garisnya menghadap ke kiri atas akan jadi negatif nah delta Y dibagi delta X nya itu adalah minus 6 per 10 atau sama dengan minus 0,6 nah ini sudah kita dapatkan jadi bisa kita coba masukkan ke rumusnya Y persamaan garisnya adalah Y sama dengan minus 0,6 ditambah C C itu adalah persinggungan dengan sumbu Y ditambah 6 eh sorry 0,6 X ditambah 6 nah tetapi karena kita berhubungan dengan grafik T dan A oleh karena itu bisa kita ubah menjadi A sama dengan minus 0,6 T ditambah 6 nah ini adalah persamaan garis yang bakal kita pakai untuk mengerjakan integral nah sehingga ini saya coba lanjutkan integralnya ini berarti sama dengan integral dari minus 0,6 T plus 6 DT dan ini akan menghasilkan VT dikurangi V0 kebetulan V0 nya kita sudah tahu bahwa dia 0 karena si mobilnya berangkat dari kondisi diam nah maka kita bisa coba kerjakan nah ini VT ini kalau dicoba dikerjakan integralnya ini akan menjadi minus 0,3 T kuadrat ditambah 6 T atau ini bisa saya coba bikin lebih generik maksudnya adalah V dalam fungsinya T itu sama dengan minus 0,3 T kuadrat ditambah 6 T nah ini dia ini adalah persamaan V yang kita cari apakah sudah selesai belum karena ini masih di tahap pertama kita perlu ke tahap kedua yaitu V ini perlu kita integralkan kembali untuk mendapatkan untuk mendapatkan X atau posisi ini saya coba copy saja saya pindah ke bawah ini tadi persamaannya baik sekarang kita di tahap 2 yaitu dari V kita coba integralkan menjadi X ingat karena yang ditanya itu adalah delta X ini yang ditanya kita lakukan integral yaitu integral V D T nah ini akan menghasilkan delta X karena ini yang dicari maka delta X nya tidak perlu dijabarkan dan ini apakah perlu menjadi integral tentu atau tak tentu nah karena kita hasil akhirnya kita tidak butuh rumus mencari X melainkan kita perlu mendapatkan besaran langsungnya maka batas-batasnya perlu kita masukkan yaitu ini integral ini dari 0 sampai 10 detik nah ini kita kerjakan 0 sampai 10 tadi persamaannya adalah minus 0,3 T kuadrat ditambah 6T DT atau ini sama dengan minus 0,1 T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat dimasukkan 0 dan 10 sehingga hasil akhirnya adalah 200 meter meter